Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulurku semuanya nah dalam review hari ini teman-teman kita bahas dulu masalah ternak entok sistem pembesaran teman-teman nah dalam beternak entok sistem pembesaran teman-teman tentunya itu sudah ada target tersendiri ya nah dan biasanya kalau pembesaran teman-teman itu paling lama tiga sampai empat bulan itu sudah harus panin teman-temanku nah jangkanya jangka waktunya seperti itu temen-temen tiga bulan sampai empat bulan itu harus sudah panin ya dikarenakan di usia seperti itu entok-entok itu sudah siap potong teman-teman nah jadi intinya teman-teman dalam beternak entok sistem pembesaran kali ini nah dan yang paling penting itu teman-teman cara perawatannya ya dan juga dari pemberian pakannya teman-teman itu harus betul-betul teratur karena apa teman-temanku yang dinilai itu dalam dalam sistem pembesaran dan tentunya yang pertama itu masalah berat ya berat entok tersebut nah dan untuk yang kedua itu masalah besarnya teman-teman nah dan tentunya yang ketiga itu entok itu dalam keadaan sehat ya bebas dari penyakit teman-teman memang cukup lama sedulurku semuanya dalam beternak beternak entok sistem pembesaran ya memakan waktu yang cukup lama sampai tiga sampai empat bulan nah di waktu itu teman-teman dalam jangka waktu yang cukup lama disitu kita bisa menerima keuntungan sedulurku dan tentunya ini sepadan ya kalau tidak sepadan lebih baik kita beternak entok sistem pembibitan teman-temanku nah nanti kita review ya teman-teman bagaimana beternak entok sistem pembibitan sekaligus bagaimana cara mendapatkan penghasilannya ya kali ini kita fokus dulu masalah beternak entok sistem dalam pembesaran sedulurku seperti yang saya bilang tadi teman-teman kita bakal menerima keuntungan setelah entok ini usia tiga sampai empat bulan baru panin sedulurku semuanya ini sama dengan ayam ya walaupun ayam itu teman-teman kita membutuhkan waktu sekitar empat bulanan juga teman-teman untuk siap panin ya entah itu ayam kampung ataupun ayam potong teman-teman itu semuanya sama saja sedulurku nah dalam sistem pembesaran tentunya dalam pembelian pakan itu kita harus full teman-teman karena target kita itu yang dibutuhkan cuma sebentar teman-teman dalam jangka waktu tersebut entok-entok ini sudah besar dan sudah siap potong ya baru kita bisa menjualnya ya baru kita panin teman-teman nah dan untuk masalah harga tentunya tidak usah diragukan lagi teman-teman karena harga-harga entok potongan itu cukup mahal teman-teman khususnya di daerah saya ya nah dan apabila kita mempunyai mentor-mentor ya teman-teman maksudnya kita mempunyai pengepul-pengepul entok yang siap menampung untuk penjualan entok ya nah dan tentunya itu tidak diputuhkan untuk harga ecer teman-teman kita membutuhkan untuk harga borongan teman-teman misalnya ada 30 atau sampai 50 entok itu kita jual sekaligus teman-teman agar keuntungannya itu lebih besar lagi ya beda lagi kalau kita dengan mengecirnya teman-teman sebenarnya penghasilan itu tidak jauh beda ya tapi itu cukup memakan waktu karena kita menjualnya secara ecer teman-teman itu cukup lama nah dan alangkah baiknya kita mencari pengepul entok yang sudah siap menampung untuk membeli semua entok-entok tersebut teman-temanku dengan teknik borongan sedulurku nah biasanya disini kebanyakan seperti itu ya teman-teman sistem borong ya bila beternak entok sistem pembesaran seperti ini kita harus sudah siap menjual dengan harga borongan teman-teman seperti yang saya bilang tadi ada 50 ekor langsung kita jual semuanya teman-temanku nah dan untuk pemberian pakan tersebut untuk saat ini teman-teman ini sudah mulai saya campur dengan pakan alternatif ya nah dan tentunya ini masih saya full konsentrat teman-teman karena saya mengejar pembesarannya ya teman-teman apabila salah target teman-teman itu ya bisa cukup fatal ya ya teman-teman akibatnya karena target yang dibutuhkan paling lama itu empat bulan teman-teman empat bulan itu harus sudah memenuhi target ya untuk masalah besar dan juga beratnya teman-teman Hai biasanya para pengepul dari segi penilaiannya seperti itu teman-teman dari segi gemuknya dan juga dari segi beratnya ya nanti bakalan ditimbang teman-teman Hai nah dan biasanya paling kecil itu untuk masalah berat untuk tersebut itu sekitaran satu kiluan teman-teman kita harus mencapai bobot satu kilo dulu ya Nah kalau hampir-hampir satu kilo itu juga bakalan diambil sedulurku Hai nah bobot beratnya seperti itu ya Nah dan juga untuk masalah besarnya kemungkinan seperti ini sudah cukup teman-teman ini sudah siap masuk pemotongan ya Hai dan rencana saya teman-teman ini di akhir bulan ini sebelum tahun baru ini sudah keluar ya sudah panen teman-teman karena saya sudah menghubungi beberapa teman-teman sesama peternak ya saya sudah menawarkan entok-entok yang sudah siap potong nah dan insya Allah ini sebelum tahun baru teman-teman ini sudah keluar ya Nah kemungkinan nanti saya fokus lagi untuk setelah tahun baru teman-teman di tahun 2024 ya nanti kita fokus lagi untuk beternak entok nah dan tidak hanya itu teman-teman kemungkinan besar saya juga bakalan beternak ayam kampung teman-teman kalau tidak ayam kampung ayam bangkok ya saya coba tes dulu sedulurku semuanya nah tujuan saya itu agar penghasilannya itu lebih besar lagi sedulurku semuanya kan yang dikejar itu masalah penghasilan teman-teman nah bakalan beternak ayam kampung atau ayam bangkok ya nanti kita review bersama-sama sedulurku semuanya nah dan untuk saat ini saya masih mencari channel channel para peternak ayam teman-teman untuk persiapan di tahun 2024 ya nah dan untuk masalah entok tentunya saya masih tetap fokus teman-teman untuk beternak entok ya ini entok-entok tidak bakalan saya jual semuanya teman-teman saya cuma pengen menambah peternakan baru ya teman-teman ku pengen menambah beternak ayam kampung atau tidak ayam bangkok teman-teman karena untuk masalah penjualan dan harga itu tidak jauh beda dengan entok teman-teman nah fokus lagi dengan beternak entok skala pembesaran seperti ini ya teman-teman ku dan seperti yang saya bilang-bilang tadi awal tiga sampai empat bulan kalau masalah beternak entok pembesaran itu sudah panin sedulurku semuanya nah dan baiklah sedulurku semoga di video kali ini penjelasan saya cukup jelas dan bisa bermanfaat sekaligus bisa menjadi motivasi motivasi dan juga ada inspirasi yang ingin belajar ternak entok buat teman-teman semuanya nah dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini sedulurku agar bisa berkembang dan juga bisa memberikan informasi seputar hewan ternak tentunya dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini terima kasih banyak sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh